Ya, berisah jika kawasan Halim, warga menolak pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda di Purwakarta, Jawa Barat. Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi menyarankan bahwa pemerintah membuat stasiun kereta di Purwakarta agar perekonomian warga di Purwakarta meningkat. Impian Indonesia memiliki transportasi mega kereta cepat segera terwujud. Proyek kereta cepat telah diresmikan. Peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi Dodo di Walini, Jawa Barat 21 Januari lalu sebagai simbol pembangunan kereta cepat resmi dimulai, namun hingga kini pembangunannya masih mangkrak. Proyek senilai lebih dari Rp75 triliun ini masih menghadapi berbagai masalah. Di antaranya adalah izin pembangunan dan analisis dampak lingkungan yang dianggap banyak pihak tak memenuhi syarat. Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi justru menyarankan pemerintah membuat stasiun kereta di Purwakarta agar perekonomian warga di sekitar meningkat. Ya kita kan dari sisa aspek pemerintah daerah tentunya harus ufot ya terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan presiden. Nah kemudian kalau aspek yang dinimati oleh masyarakat Purwakarta itu sebenarnya nyaris tidak ada karena kereta itu hanya lewat. Gitu ya hanya lewat. Tetapi saya berusaha untuk mengusulkan kepada pengelola kereta api Indonesia-Cina itu agar pabrik keretanya ada di Purwakarta. Gitu kan yang nyimpen-nyimpen kereta pembuatan perangkaiannya ada di Purwakarta. Deddy juga menyatakan agar pemerintah lebih teliti dalam pembuatan amdal mengingat topografi Jawa Barat yang kurang aman. Sehingga tak ada lagi proyek yang mangkrak seperti proyek groundbreaking monorail pada tahun 2013 di Kuningan dengan biaya 12 triliun. Dari Purwakarta Jawa Barat, Randu Dahlia Ramdan Mulia, MNC Media memberitakan.